Selamat datang kembali di channel Pores Wonosobo dengan saya, Brip Tumega. Pores Wonosobo berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial ASH yang nekat mencabuli seorang gadis di bawah umur. Sungguh ironis memang, ASH tega melakukan perbuatan bejatnya saat istrinya sedang mengandung usia 8 bulan. Tindakan bejat pelaku bermula diketahui oleh kakak korban yang melihat adanya kejanggalan pada cara berjalan korban. Setelah dimintai keterangan, korban mengaku dipaksa melayani nafsu bejata ASH di sebuah kebun teh di Kecamatan Sapuran. Menurut keterangan tersangka, kejadian berawal pada tanggal 25 November saat tersangka mengajak korban, sebut saja mawar, untuk berjalan-jalan ke sualayan. Usai dari sualayan, tersangka mengajak korban menuju ke sebuah kebun teh di wilayah Sapuran, Kabupaten Wonosobo, untuk sekedar berjalan-jalan. Namun naas, alih-alih jalan-jalan di kebun teh, korban justru dipaksa tersangka untuk melayani nafsu bejat tersangka. Awalnya korban menolak, namun tersangka memaksa dan mendorong korban hingga jatuh ke tanah dan mencabuli korban yang masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Karena perbuatannya, ASH dijerat Pasal 81 atau Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di balik jeruji besi minimal 5 tahun dan maksimal 14 tahun penjara.